PEMANGGILAN PEMAIN LAGI Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Taeyong memastikan tidak akan melakukan pemanggilan pemain lagi untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Taeyong baru saja berbicara di depan wartawan jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, di Swissble Hotel Solo, Selasa, 5 September 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu baru saja tiba dari Surabaya setelah melatih Timnas Indonesia Senior. Pada latihan perdana kemarin, Shin Taeyong memimpin Timnas Indonesia Senior terlebih dulu. Sementara latihan Timnas U23 Indonesia dipimpin oleh pelatih fisik Timnas U23 Indonesia, Shin Sanggyu dan asisten pelatih, Co Bayangku. Pada latihan perdana kemarin, Shin Taeyong membawa tiga pemain dari Timnas U23 Indonesia untuk ikut ke skuad Timnas Indonesia Senior. Mereka adalah Jaki Asraf, Alviandra Dewanga dan Doni Tripamungkas. Hal ini dikarenakan skuad Timnas Indonesia Senior memiliki empat pemain cedera yakni Yance Sayuri, Jakob Sayuri, Dimas Derajat dan Shane Patinama. Kehilangan tiga pemain di skuad Timnas U23 Indonesia tidak membuat Shin Taeyong ingin memanggil lagi pemain dari klub. Tiga pemain tersebut akan kembali lagi ke Timnas U23 Indonesia usai menjalani FIFA Match Day. Sementara itu, salah satu pemain Timnas U23 Indonesia Pratama Arhan mengakui kondisi dirinya dan rekan-rekannya fit dan siap tampil. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!